Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Kisah misteri di balik indahnya Ruransi Hotang Ya teman, Ruransi Hotang merupakan daerah yang terdiri dari 4 desa Sampurtoba, Dolok Raja, Siparmahan, dan Desa Hariara Pohon Ruransi Hotang juga sering disebut Kenegrian Sihotang Terletak di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara Sesuai dengan namanya Ruransi Hotang, berada di kaki gunung Uruk Taduhan Setengah desanya dikelilingi pegunungan yang tinggi dan indah Yang ditumbuhi pepohonan kecik dan hijau Setengahnya lagi berada di tepian pantai Danotoba Sejauh mata memandang teman Pepohonan hijau dan sawah-sawah penduduk Yang teratur berpadu dengan pesona Danotoba nan cantik Yaitu Danau Terbesar Asia Tenggara Nah teman, di balik keindahan dan kecantikan Ruransi Hotang Memiliki kisah misteri tersendiri Mungkin banyak orang di luar Ruransi Hotang yang belum tahu apa itu Sampuran Bala Ya, Sampuran Bala merupakan suatu tempat yang sangat misteri teman Menurut legenda penduduk setempat Sampuran Bala suatu tempat yang sangat mistis Dan sangat dihormati keberadaannya Sebab Sampuran Bala terdiri dari beberapa pohon besar Dan mata air yang sangat bersih Berada di kaki gunung Uru Taduan Di desa Dolok, Raja Si Hotang Ponon mata air ini atau Sampuran Bala tidak pernah kering sepanjang sejarah Walaupun kemarau panjang melanda dan sampai kemarau berkesudahan Air tetap saja tidak mengering dan debit air tidak berkurang Ya, di bawah pohon rindang besar atau jajabi Ada kolam air atau sering orang bilang Mual Hangoluwon Atau air kehidupan Menurut penduduk setempat teman Air Sampuran Bala ini merupakan air berkah yang bisa menyembuhkan penyakit Di mana air ini sering dimanfaatkan penduduk setempat dengan banyak keperluan Ya, satu hal yang sangat luar biasa dari air Sampuran Bala adalah Bisa disimpan bertahun-tahun Tidak akan berlumut atau kotor Atau melebihi air kemasan pabrik Konon katanya teman Di Sampuran Bala inilah ritual dilakukan kaum hawa Atau ibu atau orang bata bilang lebih tepatnya Akkapan yarang Ya, melakukan ritual pemanggilan hujan Dalam bahasa Batak Manjau Udan atau Mangombur Ya, di saat musim kemarau panjang melanda rurasi hotang Yang mengakibatkan tidak efektifnya pertanian atau persawahan Ibu atau paniaran atau perempuan yang terpilih bergegas menuju Sampuran Bala Di Sampuran Bala inilah para ibu atau paniaran memanggil hujan atau manjau Udan Ya, para paniaran disini akan melakukan ritual dengan cara melemperkan air ke atas sambil berdoa Yang pasti hanya para ibu atau paniaran lah yang tahu doa atau ritual tersebut Seketika hujan akan turun Lebih lanjut teman Toko masyarakat atau pengetua dan juru kunci Tugur Raja Sigodang Ulu Sihotang Es Sihotang atau Opu Pahala Sihotang Beliau mengatakan Sampuran Bala tempat yang suci dan membawa berkat Banyak sudah orang merasakan Kasiat air Sampuran Bala Ada yang sakit dan banyak juga buang sial Atau membolokkan akanah orang dengan yang selama ini menghantui kehidupannya dan mereka Ya, orang yang datang kesini dengan niat yang tulus Segala penyakit atau sial-sial nih daging pasti hilang Nah teman, Sampuran Bala itu adalah Berkah dan anugerah yang diberikan Tuhan Untuk Samosir khususnya ke negerian Sihotang Nah teman, itu tadi adalah Kisah misteri di balik indahnya Rura Sigodang Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!